Oke guys, ketemu lagi dengan Panji Visual Hari ini kita akan sharing ilmu ya tentang penyakit Mavic Mini ya Mavic Mini 3 yang mana kameranya itu tidak simetres ya, tidak horizon ketika dia melakukan circle Kemungkinan terjadinya itu karena pernah ganti part, salah satu part dari gimbal ini Jadi ini adalah video service ya untuk gimbal yang isunya adalah dia miring tidak lurus Sebagai contoh seperti ini, ini foteknya, ini horizon ya Oke ini ketika dia mulai miring ya, ketika dia circle dia miring Ternyata ya, jadi sudah tidak simetres Nah ini kita coba saja, kita ada beberapa lihat video di Youtube Dan ternyata memang ada aplikasinya memang untuk kalibrasi gimbal Bukan kalibrasi yang seperti biasa yang bisa dilakukan oleh melalui remote ya Ini miring banget ini, miring banget asli Jadi kalibrasinya itu beda Kalau remote kan dia paling berapa atas bawah Ini sudah tidak begini, tidak berputar secara 310 derajat untuk di kalibrasinya Dan itu butuh aplikasi yang bisa untuk mengkalibrasi secara keseluruhan Dan untuk bahan-bahannya, kita sudah download disini Ini untuk aplikasi pertama untuk mengunduh firmware yang digunakan untuk mengkalibrasi gimbal Kalibrasi gimbal Mavic Mini 3 Pro Nah mungkin seri mini-mini yang lainnya juga Atau drone-drone yang lain Mavic 3, Mavic 2, Mavic Air, Mavic Mini 2 dan sebagainya Itu semuanya ada Tapi yang video kali ini yang kita bahas Yaitu kalibrasi gimbal Mavic Mini 3 Ini kayaknya ada pemberitahuan Karena kita tadi sudah menggunakan aplikasi ini ya Untuk download firmware Yang mana untuk mendownload aplikasi itu ternyata berbayar Dan membutuhkan akun Paypal Dan tadi kita juga sudah daftar Seperti sudah kita daftar tadi ya Akun Paypal tadi ya Kita beli akun, isi saldo untuk mengisi kreditnya Nah nanti itu adanya ya Ada beberapa macam firmware Kalau firmware original dari DJI itu dia free Misalnya mau apa namanya Kita mau turun versi nih Mau turun versi firmware yang di bawahnya Mungkin yang versi di bawahnya ternyata lebih stabil nih versinya Tapi kita sudah terlanjur Sudah terlanjur update firmware Ketika kita mau balik Nah kita bisa menggunakan aplikasi Dangdron ini Nah ini aplikasi yang pertama Ini karena mungkin jaringan juga Kita close aja Mungkin nanti bisa browsing sendiri Untuk aplikasi Dangdron download ini Kita langsung ke aplikasi kedua Aplikasi kedua ini Drone hack ya Ini sama Dangdron ini dia satu Satu perusahaan ya Satu aplikasi Nah nanti Kita disini ada menu Welcome Hacking Flash Original DJI Nah kita menggunakan fitur yang ini Untuk hak parameter kita belum sampai sana ilmunya Jadi kita share ini saja Untuk bahan-bahannya Ini kita langsung dari awal aja ya Kita nyalakan dulu dronenya Oke kita nyalakan dronenya Oke Untuk bahan-bahannya Jujur ini yang kami beli Ini ya Ini bahwa sudah Nah Ini untuk versi firmware original DJI Ini free nih Dan ini bisa diunduh di Dangdron tadi Ini free Nah yang berbayar itu yang Yang ini Yang video puluh ini Ini adalah Sebuah Sistem yang Yang mana untuk mengkalibrasi Kimbal DJI Mini 3 nya Ya Kita Kita sudah versi disini Oke ini sudah menyala posisinya Kita Kita colok dulu Sama USB nya Oke sudah ke download Sudah ke colok Nah Ini kita aneh ya Biar tidak terlalu berat komputernya ya Masih mungkin kelihatan ya Oke ini sudah Sudah Ini sudah ke detect ini Sudah ke detect Jadi kita langsung Choose firmware Kita cari file Yang tadi dimana Hasil downloadan Yang didang download Nah Kita gunakan versi yang ini Yang ini V20 ya Ini adalah versi yang digunakan Untuk mengkalibrasi Gimbal secara keseluruhan Ini berbayar ya Pakai paypal saya belinya Jika berminat Mungkin Ya kita sharing aja ya Hentikan dana saya Dana paypal saya Yang sudah digunakan Untuk beli Sistemnya Untuk kalibrasi Oke kita open Nah Ini sudah masuk Ini sudah ngeload Ini programnya V20 Kita flash langsung Oke Dia sudah mulai ngeflash Ini jalan VN nya ya Jalan aplikasinya Oke supaya tidak panas Kita kipasin ya Biar tidak terjadi overheat Oke dia sudah mulai progress Oke nanti mungkin yang video ini Akan kita cepatin ya Oke dia sudah 38% Vimber yang kita gunakan itu ya Ada versi Vimber Bawa Versi 600 ya Yang belakangnya Seri 600 Ini sudah 44% Dan masih jalan Ya jadi teman-teman Kalau misalnya Tidak mau ribet Harus pakai Paypal lagi Akun Paypal Harus ngisi lagi Saldo Paypal Untuk kalibrasi Khusus DJI Mini 3 Pro Nanti bisa Kontakt saya Kita sharingan aja ya Langsung saya sharingkan Untuk firmware nya Nanti bisa Ya tentunya tidak gratis ya Karena saya beli juga Berbayar Jadi kita sharing saja Ya gak mal-mal banget Oke dia ngeflash Sudah mulai ngeflashing Ini jujur baru malam ini ya Kita coba ya Oke Itu sudah sukses ya Sudah sukses Flash Sukses Sukses Done Oke Kita oke Oke Ini kita matikan Done nya kita matikan Kalau sudah mati Ini sudah selesai Kita Close Remote kita nyalakan Oke Emot sudah nyala Selanjutnya Drone nya lagi kita nyalakan Nah Terus ini biar nanti kelihatan Ketika kalibrasi ya Oke sudah connect ini Nah ketika sudah connect Nah dia di connect ya Kita oke kan aja ini Ketika sudah connect Kita langsung ke menu kamera Kita cari Gimbal calibration Kita auto Nah ini beda ya Ini dia yang Nah Dia beda Itu yang biasa ya Tuh Dia baru jalan kan 20% Nah Ini yang berbeda dengan Kalibrasi gimbal Bawaan DJI Ya Kelihatan ya Itu baru 25% Jalan terus dia Oke Nah Berbeda ya Dengan Dengan Kalibrasi gimbal Yang biasanya Nah Sudah ada Geleng-geleng Kita sambil Nunggu Masih Masih Kalibrasi Nah Berbeda ya Dan dia Membutuhkan Beberapa Menit Untuk melakukan Kalibrasi Secara keseluruhan Pada gimbal Mavic Mi A3 Oke Sukses ya Ketika sudah sukses Kita matikan lagi Gimbalnya 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 Kita matikan Oke Jadi kita matikan juga Kita restart lagi Dan Kita harus Mengembalikan dia Ke versi Fimware Yang Terbaru Yang Pake yang Versi mirror yang ada sekarang ya Kita nyalakan lagi Ya sorry ya Untuk downloadnya tadi Gak bisa terbuka Mungkin karena Trafficnya tadi Banyak kali Dipake ya Jadi Dia gak mau dibuka tadi Oke ada connect Kita lagi Masukin lagi Dan Apa namanya Down hacknya ini Oke Dan kita harus Mengembalikan Nge-class Versi Versi Original DGI Tadi Kalau Tadi kan bukan Original ya Kita buka Dimana Nah kita Menggunakan Yang Karena yang terbaru Itu Versi Digit Belakang 700 Kita masukkan 700 Kita open Kita Flash Langsung Kita flash Oke Oke udah Jalan Lagi-lagi Kita harus Nimpasin ya Aduh Sorry Sorry Biasa jalan Dan ini Dan ini juga Berlaku Untuk Drone DJ Yang lain Tinggal Disusekan Aja Nanti Di Tadi Tadi Di Drone Download Itu Tadi Lengkap Untuk Versi Drone Semoga Dia Berhasil Karena Tadi Dia Nge-start Ya Oke Sepertinya Sudah Ini Mungkin Kendalanya Habis Di Selektin Filmware Kayaknya Kalau sudah Selesai Di Andi Langsung Seperti Itu Oke Ini Sudah Untuk Hasilnya Ini Karena Baru Saya Coba Juga Mungkin Besok Mungkin Baru Saya Tes Terbang Terima kasih Ditunggu Infonya Oke Ini Pasca Kita Kalibrasi Tidak Malam Ya Maka Drone Hack Sama Deng Drone Dan Kita Sudah Kalibrasi Gimbal Dan Hari ini Kita Kita Coba Terbang Apakah Dia Masih Miring Ata Tidak Untuk Hasil Gimbal Oke Tunggu Videonya Oke Ini Kita Langsung Coba Rotet Nah Sudah Katanya Untuk Apa Namanya Itu Grid Sudah Ketepaskan Di Horizon Sudah Aman Sudah Tidak Lagi Miring Seperti Sebelumnya Jadi Untuk Proses Kalibrasi Gimbal Yang Melalui Aplikasi Bekerja Dengan Sempurna Tidak Perlu Diregukan Lagi Terima kasih Yang sudah Nonton Video Ini Jika Perlu Bantuan Silahkan Langsung Komentar Lagi Terima Kasih Terima Terima Terima